Intro Persipura Jayapura menjalani laga kandang mereka di Sopili G1 2019 dengan menjamu PSS Sleman di Stadion Mandala Gagal meraih kemenangan dalam dua laga pertama musim ini, Persipura memiliki motivasi besar untuk melaih kemenangan perdana pada musim ini Yang kebetulan digelar dalam laga kandang pertama mereka pada musim ini Persipura harus menyerah 0-3 saat bertandang ke markas Persib Bandung pada laga pekan pertama Setelah itu Persipura harus puas bermain imbang 2-2 dengan persilah lambangan di Stadion Surajaya pada laga pekan kedua Kembali ke Stadion Mandala untuk menggelar laga kandang pertama mereka musim ini Persipura Jayapura pun menargetkan kemenangan pertama menjamu PSS Sleman yang merupakan juara liga kedua musim lalu Persipura tak akan lengan dengan demi bisa memastikan 3 poin menjadi milik mereka Kami sudah melakukan persiapan untuk pertandingan ini Semua pemain memiliki motivasi tinggi saat latihan Saya meminta kepada para pemain untuk memberikan seluruh kemampuan yang mereka miliki Usaha dan kerja keras menjadi hal yang penting Kami tidak boleh lengah hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan hujar pelatih Persipura Luciano Leandro Namun Persipura harus kehilangan dua pemain di lini depan Kapten Timbuas Salosa harus menjalani larangan bermain Sementara itu Marino Swamenar harus menjalani hukuman akumulasi setelah terkena dua kartu kuning dalam laga kontra Persela Namun hal tersebut tak menyurutkan semangat Persipura untuk meraih kemenangan di depan para pendukungnya Luciano Leandro masih memiliki titus punai Yang bisa diadalkan di lini depan Pemain senior Persipura Yunus Pai Bahkan menegaskan siap bekerja keras untuk mematiskan 3 poin menjadi milik mutiara hitam Kami siap memberikan yang terbaik dalam pertandingan ini Mau tidak mau kami harus bekerja keras untuk memamerkan 3 poin Karena ini pertandingan pertama di kandang Kami ingin memperbaiki peringkat dalam keseluruhan semen sementara di Liga 1 Bujar pemain Persipura tersebut Terima kasih telah menonton!